Ma'ajlap, bobrok kami dibongkar rame-rame oleh para politisi pendukung Jokowi. Ditulis oleh Ferry Padli dari Zibo.com. Setelah PA212, sekarang muncul kami. Entah ke depannya kelompok gak jelas apalagi yang akan muncul. Mudah-mudahan gak muncul kelompok alien dari luar angkasa sana di muka bumi Indonesia tercinta ini. Pertanyaannya, apa dan siapa orang-orang yang ada di dalam kami ini? Kalau PA212 kita semua tahu, anggotanya terdiri dari Laskar FPI. Sedangkan kami ini, kelompok yang baru muncul, jadi banyak yang masih merabah-rabah. Karena sebelumnya sudah ada yang menamakan diri kami, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang notabene organisasi ekstra kampus yang konon katanya berafiliasi dengan PKS atau Sayap Kampus Tidak Resmi Partai Dakwah itu. Nah sekarang kami ini merupakan nama kelompok yang digagas oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan yang membedakannya dengan kami huruf M-nya itu. Ada yang double dan ada yang satu. Baru-baru ini kami yang bukan mahasiswa ini menggelar deklarasi. Tanpa peduli PSBB yang notabene kebijakan Anis, mereka tetap membuat keramaian dengan kumpul-kumpul di Tuku Proklamasi Jakarta Pusat 18 Agustus. Lujunya Anis, ia secara terang-terangan melarang kegiatan Agustusan di DKI karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan Satpol PP DKI akan bubarkan jika tetap menggelar kerumunan tersebut. Tapi ketika kami yang buat kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID-19, justru ia kasih lampu hijau. Pertanyaannya, apakah kami ini merupakan tim SES Anis di Pilpres 2024 mendatang yang curi start duluan? Ataukah Anis memang gak berani sama mereka? Karena jasa mereka terhadap Puan Anis ini cukup besar lho, ia bisa terpilih jadi gubernur tersebut juga berkat suara sebagian orang-orang yang ada di kami. Pertanyaannya, siapa saja kah orang-orang yang ada di kami ini? Wajah-wajah mereka cukup familiar, artinya bukan orang baru. Di antaranya adalah Said Didu, Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, Refli Harun, Roki Gerung, Din Samsudin, Ihsanuddin Nursi, Ahmad Yani, dan lain-lain. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana track record-nya. Nyaris pernah duduk di kursi pemerintahan semua. Dan saat mereka berada di pemerintahan, juga tidak ada prestasi yang berarti. Seperti Said Didu, Refli Harun, dan Ihsanuddin Nursi pernah jadi komisaris BUMN. Tidak terlihat tuh apa gebrakan mereka selama mengawasi perusahaan pelat merah tersebut yang ada kena pecat. Begitupun dengan Rizal Ramli, yang pernah jadi Menko Maritim SDA. Juga tidak ada prestasinya. Yang ada palingan bikin gaduh dan gaduh melulu. Sementara Gatot Nurmantyo, ngomongnya doang PKI bangkit. Tapi saat jadi Panglima TNI dulu, tidak ada satupun anggota PKI yang berhasil ia tangkap. Sedangkan Ahmad Yani, saat menjadi anggota Dewan dulu juga miskin prestasi. Lantaran tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Itulah ia tidak lagi terpilih sebagai wakil rakyat. Din Syamsuddin, saat menjabat sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban. Juga bisa dibilang gak ada hasil yang dia bawa pulang. Di antara nama-nama itu cuma Roki Gerung doang, yang belum berpengalaman ngurus negara. Jadi kalau kumpulan orang-orang gagal kayak gini tapi ngomongnya selamatkan Indonesia, bullshit itu. Mereka kerja aja gak benar, bagaimana mau menyelamatkan Indonesia? Wajar bila kemudian, bobrok mereka dibongkar rame-rame oleh para politisi pendukung Jokowi. Seperti politisi PKB, Abdul Qadir Karding, mengatakan bahwa deklarasi kami itu tidak lepas dari kekecewaan mereka atas kekalahan capres yang diusung di Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo. Pendeklarasian kami dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama, sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan, lanjutan karena jagoannya kalah. Ujar Karding, 18 Agustus. Sementara politisi yang kalau ngomong memang suka belak-belakan, ruhut si tompul mengingatkan anggota kami. Belajarlah untuk mengamati kesalahan diri sendiri dulu, sebelum mencari-cari kesalahan orang lain. Din tak ingin dicurigai, tapi deklarasi kami maklumat menyelamatkan Indonesia. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Mau menyelamatkan, modalnya nyinyir, ngebacot, mendungu-dungukan orang, dan merasa manusia merdeka. Suka-suka menghina sesama, merdeka, kata ruhut. Sementara PDIP ini yang lebih pedas lagi, dengan mengatakan, jangankan mau menyelamatkan Indonesia, mengikuti protokol kesehatan saja mereka enggak lakukan. Namanya saja koalisi aksi, jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT Kemerdekaan RI oleh DPP-PDI Perjuangan di Lapangan Banteng, yang sangat tertib dan berdisiplin, kata Ketua DPJ-PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito, 18 Agustus. Dan masih banyak lagi sentilan-sentilan, baik dari politisi maupun dari masyarakat, terkait deklarasi kami yang juga berpotensi menjadi kluster penyebaran virus corona itu. Jadi fiksi ya, apa yang disampaikan oleh ketiga politisi itu sangat masuk akal dan sudah bisa menggambarkan bagaimana kami yang sebenarnya.